Selamat datang di Sepi... Seputar sepak bola Indonesia Kali ini gue bakal membahas hasil dari International Friendly Match antara Indonesia vs Libya Yang berkesudahan 1-2 untuk menangan Libya Indonesia sebenernya sempat unggul Lewat sepakan Yaakob Sayuri pada menit 6 di awal laga Namun berselang 3 menit langsung mampu dibalas oleh Libya Satu-satu Petaka bermula, kalah lagi, 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 dan lagi Kesalahan patal dibuat oleh back timnas Indonesia Yang mampu dimanfaatkan oleh pemain Libya untuk membalikan keadaan Meski menguasai pertandingan, Indonesia tak mampu mencetak 1 gol pun hingga akhir pertandingan Sekikalah, secara permainan, Indonesia tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya Bahkan di babak kedua praktis, Indonesia mampu menguasai pertandingan For your information ya, teman-teman Libya mempunyai rang yang lebih bagus 20 tingkat dari Indonesia Di beberapa pertandingan terakhir mereka juga berhasil menuai hasil yang menurut gue cukup bagus Libya juga menempati posisi 3 di ajang kualifikasi pihal dunia zona Afrika Gue pribadi melihat Indonesia sudah banyak berkembang Apalagi mayoritas pemain Indonesia Ini umurnya muda-muda, di bawah 25 malah Marshal ini aja itu masih umurnya 19 tahun cuy Dengan latihan singkat, jarang ketemu Gue rasa ini sudah menunjukkan kemajuan yang baik Memang, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan Terutama kesalahan elementer yang paling utama kalau menurut gue Lini sering kita juga kurang eksplosif Jujur, gue rasa kita belum punya striker yang menjajikan di masa depan Sementara lini pertahanan akan solid jika mereka mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan Sementara itu di bawah mistar, kita mempunyai Hernando yang membuat rasa cukup nyaman kalau menurut gue pribadi Dan yang terakhir, salah satu yang bisa kita lakukan sebagai supporter adalah Memberi support dan memberi semangat tambahan Entah itu di sosial media atau dimanapun Semoga dipilih asian nanti, Indonesia bisa memberikan permainan terbaik Dan terus maju berkembang Bukan balik lagi ke start dan mulai lagi dari awal Nggak capek tah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya